Pembukaan Ajeng Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N tingkat Kabupaten Inhil tahun 2018 dimulai dengan parade ratusan pelajar SD SMP dari 20 kecamatan sekabupaten Inhil. Pembukaan O2SN dan FLS2N 2018 digelar di lapangan Gajah Mada Tembilahan dengan turut dihadiri unsur Forkopimda dan camat sekabupaten Indragiri Hilir. Sebanyak 405 pelajar SD dan SMP ikut berpartisipasi dalam ajang tahunan tersebut. Staf Ahli Bupati Inhil Sari mengatakan O2SN dan FLS2N diharapkan menjadi wadah yang tepat bagi para pelajar di Inhil dalam menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakatnya di bidang olahraga dan seni. Dan menjadi penopang spirit baru Indragiri Hilir yang maju bermaruah dan bermertabat serta menjadi motivasi bagi meningkatkan prestasi-prestasi peserta didik khususnya di bidang olahraga dan seni. Oleh karena itu, melalui kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Hini Siswa Nasional ini dapat menjadi momen untuk dapat meningkatkan prestasi dan silaturahim para siswa dan tenaga kependidikan dari berbagai kecamatan untuk selalu bersenergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di bumi hamparan kelapa dunia Kabupaten Indragiri Hilir yang kita cintai. Pembukaan O2SN dan FLS2N ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh staf Ahli Bupati Inhil dan ditutup dengan penyerahan hadiah kepada pemenang Olimpiade Siswa Nasional O2SN tahun 2018. Denny Arizal dan Nasrun Ahmad melaporkan untuk Gemilang Televisi.